Saat ini gue akan memberikan tips satu lawan satu buat keeper futsal Jangan terlalu di dalam gawang Biar area gawang kita terlihat sempit Lawan kita yang senengnya goce-goce keeper nih Misal kita maju, kita diem Bangun lagi, geser Halo bro, kembali lagi sama gue Seperti biasa gue akan kasih tips ke kalian Tips tentang goalkeeper alias keeper Jadi buat kalian yang keeper, kalian pelajarin video ini Kalian share ke teman-teman kalian Oke, langsung aja, check it out Jadi kali ini gue akan memanggil teman gue Jadi langsung aja gue panggil, Kak Gery Gimana ya Kak, sehat? Amin, sehat Nah, kali ini gue dibantu Kak Gery Akan kasih tips ke kalian tentang keeper Kita bakal kasih tips berapa Kak? Mungkin ada tipsnya nanti satu lawan satu Satu lawan satu Terus sama positioning keeper ketika kita ngadepin satu lawan satu sama musuh Kayak gitu, terus sama mungkin ada teknik-teknik nge-cross Kapan kita harus nge-cross Kapan kita harus baca situasi lawan juga Oke, jadi gue kurang paham Karena ini semua teknik-teknik keeper Jadi langsung aja Saat ini gue akan memberikan tips Satu lawan satu buat para penjaga keeper futsal Pertamanya adalah Kita sebagai keeper harus mengetahui situasi gawang kita dan area kita Kedua, posisi kita ketika menghadapi lawan satu lawan satu Dan juga yang paling penting Membaca karakter dari lawan yang akan kita hadapi Tipsnya akan gue praktekin sebagai berikutnya ya Situasi saat ini gue bakalan maju nih Ketika musuhnya Gue bakal diem Dan kita liatin area dia kemana Kita gesep atau kalau Nah, kalau kita misalnya langsung nih Napsu kita maju gini Kita gak ngendal posisi kita Resikonya kita bakal tenggelam Tip berikutnya ketika ngadapin oleh lawan kita yang senengnya gocek-gocek keeper nih Gimana caranya Ayo Bang Golek Misalnya kita maju Kita diem Kita diem Bangun lagi Geser Kalau buat tip yang ketiga ini Kalau pelawan kita sukanya langsung shooting nih Posisi kita sebagai keeper Otomatis bukan di bawah gawang lagi Tapi kita udah stay disini Contohnya seperti ini Buat yang tip ketiga tadi Kenapa gue harus sebagai keeper harus maju Karena Buat menutup area lawan kita Kalau kita semakin maju Area gawang kita kan terlihat kecil Tapi kalau kita tetap stay di gawang nih Itu bagi lawan luas banget Jadi buat keeper-keeper Bisa dicobain deh Dipraktekin Nah ini tips berikutnya Ketika gue satu lawan satu Dengan cara apa Gue harus membaca situasi atau karakter lawan gue sendiri nih Contohnya seperti ini Untuk seperti yang tadi gue contohin itu Tujuannya apa Karena Biar kita ngebaca situasi lawan kita Karena kaki kekuatan kanan Kita harus stay Selalu posisi kuda-kuda kita nih Stay Diam Dia mau geser kemana Kita ikutin Kayak gitu Buat keeper-keeper nih Pasti ketika ngadapin satu lawan satu dengan musuh Punya strateginya masing-masing kan Kalau buat gue sendiri Gue pasti selalu ngebuka Salah satu sudut yang akan gue buka Karena biar lawan kita Pasti naruh sebelah situ Tapi ada kejelekannya juga Kadang-kadang kita sering nebak Dan gak boleh nebak ya Contohnya seperti ini nih Nah Nah itu contoh yang tadi itu Contoh karena kita nebak Dan juga Kegiatan apa Anggota tubuh kita gak main Salah satunya apa Tangan Karena kita main asal jatuh Kalau tangan kita bergerak semua Pasti dapet tadi boleh Kalau contoh tadi itu Kita sebagai keeper Pasti sama-sama timingnya pas banget Karena Semua anggota tubuh kita Kita mainin Dari kaki Tangan Posisi kita jatuh Tadi ada beberapa tips dari gue Yang pertama Kita membaca situasi lawan kita Ketika satu lawan satu Itu tujuannya buat apa Biar kita menutup area gawang kita Dan memaksimalkan teman-teman kita Kembali ke belakang Setidaknya kita berusaha dulu Terus untuk yang keduanya Kita itu menghadapi lawan yang lincah Yang suka gocek-gocek Itu kita gak boleh tepat jatuh Kita ngikutin gerakan mereka Posisi kita kayak gimana Dan tujuannya Biar Lawan juga Panik Dan yang ketiga Ketika menghadapi Lawan yang punya syutingan yang panjang Syutingan yang keras Yaitu Kita sebagai keeper Jangan terlalu di dalam gawang Biar area gawang kita Terlihat sempit Kalau kita terlalu Di bawah gawang Luas banget Jarak pandang lawan kita Buat syuting lebar Nah itu tadi Tim sporty Sudah kalian lihat Videonya dari Kager Beberapa tips yang Kager kasih Satu lawan satu ya kak? Bener banget Itu jadi Bener-bener harus kalian Pelajarin tuh ya kak Gher Jadi kalau Satu lawan satu itu Intinya apa kak Gher? Kita harus tetap Stand by di posisi kita Posisi kita harus kuat Dan baca situasi lawan juga Tuh Jadi Pengalaman ini Dibagi saat Tarkam dan profesional ya bang Karena memang Tarkam kan Pemainnya dari Anta beranta Kalau profesional kan Pastinya jauh lebih Intensitasnya jauh lebih tinggi Jadi bener Nah itu tadi Video gue sama kak Gher Jadi kak Gher udah ngasih Tips ke kalian Satu lawan satu Kalian jangan lupa Subscribe, like, comment And share Jangan lupa Nyalain loncengnya Oke? Gue Andi Gue Gher See ya!